ah aku mau pindah tempat aja aku ngoleh kemarin tinggal di bawah kolong jembatan oh disana bau cuman ada darah tikus ah semoga malam ini aku dapat rumah yang enak hehehe ha dimana ya tapi aku mau tinggal aku bingung disini sepertinya sangat luas sekali ah apa itu sepertinya itu adalah toko boneka Wah aku bisa disana nanti aku dibeli sama orang-orang dan aku dirawat eh 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 wah aku mau disana aja tapi gimana ya gue tepat kesana aduh aku aduh itu bagus sekali aku mau disana aja wah bonekanya disana sepertinya besar-besar waduh mana disini tempatnya seram ini sangat cocok bagi aku waduh siapa itu latihan senang malam-malam ada-ada aja untung aku lagi kenyang kalau tidak aku habisin mereka semua hahaha oh ini adalah toko boneka dan cenderamata oh disini ada lambang sepan mob sama dor emor waduh penipin juga itu hahaha aku mau masuk di dalam aja ah siapa tahu aku dapat tempat yang enak disini ini dan aku mau dapat majikan baru hahaha 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 ah liat itu pinipin di depan dipagar hahaha wadah miksu juga disini ya aku mau pilih tempat paling depan aja ah aku mau ngumpul sama boneka miksu aku ngumpul sama boneka miksu aku tidur di depan sini aja biar aku tidur nyanya-nyanya hahaha hahaha aku adalah anak aben hahaha wadah disini tempatnya bagus sekali aku ingin bermain tapi sepertinya sudah tidak ada orang lagi ini Datenya-nyanya aku ketemu memainkan lebih jalan dan sepertinya lapar di spabil thu enaknya juga menambah Shakespeare imus muz Kumul Sepertinya malam ini aku lagi mencium aroma mahluk baru di kota sakura Wednesday Adam kemana ya biasanya dia menemani aku tiap malam Tapi sekarang tidak ada Yaudah aku cari teman sendiri aja Aku mencium aroma tidak enak nih Hmm pesawatku udah dicis apa belum tadi ya Aku pengen naik pesawat nih Soalnya lama banget nih aku tidak jalan-jalan malam hari menggunakan pesawat Wah aku mau naik dulu ke atas Aduh capek nih Ya beginilah kalau malam-malam Kalau jalan-jalan rasanya capek sekali Kenapa aroma wanginya semakin mendekat ya Sepertinya aku mencium mahluk lain di kota ini Aku harus segera naik pesawat Aku ingin memastikan apa sih sebenarnya yang aku cium itu Hmm sepertinya aku mencium baru-baru agak horor nih Hmm yaudah aku naik pesawat aja Aku cari di jalan aja siapa tahu nanti ketemu Hmm yaudah 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 sepertinya disini aromanya apa itu ya kok ada boneka itu kan boneka Annabel serem banget bonekanya yaudah apa-apalah aku mau ambil aku mau buat oleh-oleh sama Yuta dan Mio pasti dia mau menjaga boneka Annabel itu dan mau merawatnya ah bonekanya berat juga ini padahal dia boneka biasa tapi kenapa berat seperti ini ya aduh berat sekali nih ah aku harus bawa masuk ke dalam rumah Yuta Mio apakah kamu sudah tidur aduh mereka tidur atau belum ya aduh ternyata mereka sudah tidur ah yaudah aku masuk di kamarku aja bahkan mereka tidur habis ini aku bangunin mereka siapa tau mereka mau melihat boneka yang aku bawa hahahaha aku tidurin disini aja boneka Annabelnya kamu tidur disini Abel jangan kemana-mana Mio Mio Yuta kalian mau lihat tak Kak Kristen 1 lagi bawa boneka Annabel itu bagus sekali loh Mio hmm ada apa Kak ada boneka Annabel di kamarku yang bener aja Kak yaudah yuk kita-kita lihat aja yuk cepet tau boneka Annabelnya bisa hidup kayak di film-film hahahaha eh Yuta kamu jangan ngomong seperti itu takutnya dia hidup beneran gimana nanti kamu yang kewalahan ya maaf Kak namanya gak main-main lihat itu boneka Annabelnya sedang tidur wah kita Mio kamu tidur lagi di kamarnya aku mau keluar sekarang biasalah malam-malam aku memang tidak tidur aku suka jalan-jalan malam-malam soalnya kan aku monster kain showman ya biasalah nanti kalau ada apa-apa hubungi aku ya tinggal lebih aja kamu haaaak haaaak ternyata Mio dengan Yuta masih tidur teman-teman ya kita bangunin aja ya mereka biar tidak kesiangan Yuta bangunlah siapa yang memanggilku tadi oh jangan-jangan alarmku yang berbunyi oh iya teman-teman itu adalah alarmku ayo kita sekarang keluar yuk jalan-jalan yuk oke Kak Gita oke Kak Gita kita mau jalan kemana Kak Gita ya ayo aduh aduh sakit yaudah jalan aja ikut-ikut ayo ayo kita jalan yuk naik mobil tapi ya iya iya hari ini kita mau ke toko mainan Mio kamu ikut ya kamu beli mainnya disana katanya mainannya bagus-bagus loh Mio iya kayaknya kita tenang aja apa masih jauh disini ya kalau ikut GPSnya bentar lagi kita sampai ini kenapa ini berada jalan yang sempit aku jadi takut deh nah jam oh kita kan sudah sampai ini hati-hati depan sudah ada toko bonekanya yang sudah sangat bagus sekali wah toko bonekanya menjual boneka apa itu ya wah lihat itu Mio Mio ada boneka mixu ada Doraemon juga di atas sana besar sekali bonekanya Mio aku suka banget ini tapi aku mau pilih yang mana ya bingung aku mau pilih yang mana ha capek deh wah disini seru sekali ya boneka mananya banyak sekali aku sampai bingung nih Mio pilih yang mana kira-kira ya wah waduh-waduh lihat Mio kenapa tiba-tiba ada baby ini ya boneka ini kamu tahu gak ini boneka apa boneka cuki yang seram itu yaudah kita buat banang aja boneka cuki nya aku punya anak-anak dan kamu pakai boneka cuki ya Mio iya kak iya kak tenang aja aku masih pakai kok iya kak iya kak iya kak aku lewat dimana sekarang ini sepertinya ini ada kolam besar dan aku lewat di depan sekolahnya atam-atam ha aku boleh gak ya makan mereka tapi kalau aku makan mereka aku seperti tidak kenyang yakin mereka jelek soalnya hahaha yaudah aku takutin aja mereka wah mereka latihan apa itu ya kok narik-narik gitu oh ternyata mereka bertari yaudah ya loh kenapa itu loh kenapa itu dimana tamatom cuma berdua yang mereka letihan yang lain mana ya kasihan tamatom itu Annabel mau ketelarangka Annabel takut takut nanti ketahuan hal Annabel adalah boneka jadi-jadian tidur oh mana ya boneka Annabel ku kok hilang mana aku nemu lagi kemarin di pasar malam aku mau nanya ke atam-atam aja saya tahu atam-atam melihat boneka Annabel ku atam-atam kalian dimana sih aku mau mencari boneka Annabel ku yang hilang atam-atam kamu gak lihat boneka Annabel ya oh iya iya kemarin aku melihat boneka Annabel terbang di atas atap sini kemudian dia juga sempat melihat kami aku pikir itu hanya mainan drone saja ternyata itu beneran yaudah aku mau lanjut cari dia ya kamu mau ikut tamatom iya iya kamu ikut biasanya dia kalau sudah seperti ini dia suka lari ke laut soalnya dia suka bermain air gitu teman-teman yaudah yuk kita langsung ke pantai yuk siapa tahu dia beneran ada di pantai tapi ini kayaknya perjalanan masih jauh kamu berdua tidur aja ya teman-teman iya 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 siap 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 nanti nanti dia tidur kita tidur ya kita sudah masuk di jalan rakyat ya teman-teman kamu pegangan yang erat ya aku mau menggunakan kecepatan penuh sebentar lagi kita akan sampai tenang aja ya ini ada tikungan tajam aduh untung aku masih bisa mengendalikan mobil jalannya ini rusak banget gimana asyik atam atam ayo bangun ini kita sudah sampai di pantai mungkin Annabelle ada disini lihat itu pantainya jenis sekali asyik sekali tuh gimana ini ya cara buatnya sampai seperti ini begitu indahnya hahaha Annabelle Annabelle kamu ada dimana Annabelle gensan men kamu mencari ku ya iya Annabelle aku mencarimu tenang aja aku nanti pasti pulang ke rumah sendiri kalau aku udah capek ya sekarang kamu pulang aja sana ya Ben terima kasih ya Annabelle atam atam ayo kita pergi katanya Annabelle nanti pulang sendiri ke rumahku ayo 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 kita pulang ayo 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 ay ya sudah maunya sampai ini aduh 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 sepertinya kita terlewatkan ini harus mundur lagi nih mata-mata bentar dulu aku lihat di spision mobilku sepertinya ada Anabel itu tapi itu rumah tetangga aku ayo kita tanya dulu permisi selamat sore kamu kenapa mengirip dengan boneka Anabelku apa kamu Anabel bukan aku adalah tetangga baru disini perkenalkan namaku adalah Sakura aku boleh kan disini bertetangga dengan kamu oh iya iya gak apa-apa aku pikir kamu adalah Anabel iya iya gak apa-apa yaudah Atom Atom kita pulang aja dah yuk sepertinya dia bukan Anabel yang kita kenal oh iya iya tapi aku masih curiga sedikit sih ya gak usah curiga curiga dah ayo makasih ya Kak Sakura aku pulang dulu ya ke rumah ayo Atom Atom kita tidur aja kita udah capek nih oke bos oke bos wah udah sampai nih Atom 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 ayo kita langsung tidur di kamar aku yuk besok kita harus jalan-jalan lagi taknya ini sudah malam iya iya aku juga mau tidur sama kamu selamat malam semua ya mereka tidak tahu kalau aku sebenarnya adalah Anabel aku sekarang mau mencari mangsa mana boneka caki itu ya dia katanya memenangku hari ini mencari mangsa boneka caki eh iya kamu baru datang ya sini-sini ada apa Anabel ayo kita jalan-jalan yuk tak aku mau jalan sendiri aja kamu sendiri aja ya Anabel maafkan aku soalnya aku lagi ada janji sama temen nih ah kamu boneka caki kamu gitu ya ya ada apa-apa dah ah aku kesel sama boneka caki karena dia ninggalin aku yaudah aku mau cari makan aja siapa tahu ada yang jual darah segar ah di depan sana sepertinya ada yumat wah bagus sekali itu untuk aku beli-beli disana ah ada gak ya kantong darah disini hello selamat malam hey selamat malam aku tidak dinyautin sih sama mereka ya gak tahu kalau aku ini Anabel eh siapa kamu kenapa kamu bisa terbang aku adalah Anabel jangan banyak ngomong ah maaf kantor polisi ini aku serang aja ah ah boneka caki aku adalah boneka caki hebat menghancur manusia masakan kamu polisi ah polisi kau ban aku serang aja dulu aku hancurin semua mobilnya disini ah 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 masakan boneka itu gancong semuanya ah 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 oke teman-teman hampir disini dulu ya teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman thank you terima kasih sudah menonton ayo 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 ayo